Cincin Dewa Feng Wuchen sedang berkultivasi dengan tekun. Uluhan avatar roh primordialnya dengan gila-gilaan menyerap energi murni dari kolam roh seribu. Kolam seribu roh penyukai Sarking Suan benar-benar kuat. Tanpa bantuan mutiara penentang surga, aku bisa menerobos ke tahap tengah dalam waktu setengah bulan, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dalam waktu setengah bulan lagi, kultivasi Feng Wuchen pasti akan menembus alam Raja Kuno. Yang dimaksud dengan setengah bulan ialah ia berada di cincin Dewa selama setengah bulan. Hanya tiga hari di dunia luar. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia pangu yang bisa mencapai kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Bahkan orang jenius nomor satu pun tidak dapat melakukannya. Belum lama ini, dia menggunakan mutiara penentang langit untuk meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, dia tidak dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Kalau tidak, Feng Wuchen pasti bisa menerobos ke alam Raja Kuno. Sekarang, Feng Wuchen akan memasuki cincin Dewa untuk berkultivasi segera setelah dia punya waktu. Kolam seribu spiritual dan harta karun yang kuat sudah cukup untuk memungkinkan kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Feng Wuchen sangat jelas bahwa ada banyak ahli di dunia pangu. Dia harus meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan tercepat dan paling stabil. Meskipun jiwa naga kuat, itu bukan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen hanya akan merasa tenang jika dia memiliki kekuatan super. Di mana kekuatan misterius itu? Feng Wuchen bingung saat dia berkultivasi. Kultivasinya telah menembus alam umum kuno, tetapi dia masih belum bisa merasakan keberadaan kekuatan misterius itu. Hal ini membuat Feng Wuchen tertekan. Sayang sekali binatang api Suan Chautik tidak mengetahuinya. Kalau tidak, dia mungkin punya cara untuk menemukan kekuatan misterius ini. Feng Wuchen telah melihat betapa mengerikannya kekuatan misterius itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan misterius ini, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Demon Soul Sovereign di masa depan. Aku seharusnya bisa menerobos ke alam raja kuno dalam waktu setengah bulan, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Ia juga berharap bisa menerobos ke alam raja kuno sesegera mungkin. Feng Muda, jika kamu benar-benar ingin meningkatkan kultivasimu secepat mungkin, aku punya caranya. Tawa samar seorang lelaki tua terdengar dari menara. Begitu dia selesai berbicara, seorang tetua berjubah hitam muncul di depan Feng Wuchen. Orang tua berjubah hitam itu bukanlah Kaisar Surgawi yang jernih dan mendalam. Ketika Feng Wuchen menerobos ke tahap tengah alam jenderal kuno, pagoda reinkarnasi membuka segel Kaisar Agung berikutnya. Kaisar Agung yang sangat jernih telah menghilang. Orang tua di depannya adalah Kaisar Kehancuran Besar. Feng Wuchen berhenti berkultivasi dan bertanya karena penasaran, Kaisar Surgawi yang agung dan sunyi, metode apa itu? Lapisan pertama surga memiliki tempat yang disebut Lembah Yin Yang. Tempat itu mengumpulkan Yin dan Yangki sepanjang tahun, membentuk lembah yang sangat istimewa. Itu sangat membantu dalam pengembangan jenderal kuno dan raja kuno. Anda dapat mencobanya. Kaisar Kehancuran Besar tersenyum tipis. Lembah Yin Yang. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak banyak orang yang bisa memasuki Lembah Yin Yang. Aku tidak begitu yakin tentang detailnya. Saat itu, aku hanya kebetulan mengetahuinya, kata Kaisar Kehancuran Besar sambil tersenyum. Bagus. Saya akan mencobanya sekarang juga. Feng Wuchen mengangguk. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan cincin ilahi. Feng Wuchen segera menemukan Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Qi Yu Tian. Hanya mereka berlima yang mencapai alam jenderal kuno. Suamiku, kemana kamu terburu-buru seperti ini? Ling Xiao Xiao bertanya karena penasaran. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat yang akan sangat membantu kultivasi kalian. Tuan, tempat apakah itu? Tanya Qi Yu Tian. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Feng Wuchen tersenyum. Pada saat yang sama, ia mengirimkan pesan kepada utusan itu, menanyakan lokasi pasti Lembah Yin Yang. Empat jam kemudian, kelompok Feng Wuchen yang terdiri dari lima orang tiba di Lembah Yin Yang. Baru ketika mereka tiba, mereka tahu apa artinya menjadi lautan manusia. Kakak Feng, apakah ini tempat yang ingin kau bawa kami? Bukankah terlalu banyak orang? Wajah Liu Qingyang dipenuhi dengan keheranan. Sekilas, ada masa yang padat di sekitar. Jika tidak ada seratus ribu, setidaknya ada delapan puluh ribu. Tempat apa ini? Mengapa begitu banyak orang berkumpul? Sekelompok besar kultivator semuanya berada di alam jenderal kuno dan alam raja kuno. Tidak ada satupun alam kaisar kuno yang terlihat. Lembah Yin Yang, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Dia juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Tempat apa ini? Untuk apa mereka semua ke sini? Tanya Yan Hu dengan heran. Untuk membudidayakan, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, lembah Yin Yang adalah tempat khusus yang mengumpulkan Ki Yin dan Yang. Para kultivator alam jenderal kuno dan alam raja kuno memasuki lembah Yin Yang untuk berkultivasi. Kultivasi mereka dapat maju dengan pesat, tetapi sangat sedikit yang bisa masuk. Namun Feng Wuchen juga tidak tahu rinciannya. Feng Wuchen dengan santai bertanya kepada seseorang dan menemukan alasannya. Untuk memasuki lembah Yin Yang, seseorang harus memenuhi tiga syarat. Energi Yin dan Yang di lembah Yin Yang sangat mengerikan. Untuk memasuki lembah Yin Yang, seseorang harus mampu menahan energi Yin dan Yang. Banyak kultivator yang ditelan hidup-hidup karena tidak mampu menahan Ki Yin dan Yang. Jika seseorang bahkan tidak mampu menahan Ki Yin dan Yang di permukaan lembah, lupakan saja masuk untuk berkultivasi. Di lembah, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal. Ini adalah kondisi pertama, dan juga kondisi terendah. Syarat kedua adalah memberikan hadiah. Lembah Yin Yang dikelola oleh Kuil Yin Yang. Jika seseorang tidak dapat membawa harta karun yang berharga, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Kuil Yin Yang sangat kuat dan memiliki ahli alam penguasa kuno. Kelompok biasa tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Tentu saja, jika itu adalah seseorang dari vaksi besar, tidak perlu memberikan hadiah. Pertama, Kuil Yin Yang tidak bisa tersinggung. Kedua, seseorang harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memasuki lembah Yin Yang. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu mereka. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka menghancurkan Kuil Yin Yang. Syarat ketiga adalah mengalahkan penjaga Kuil Yin Yang yang menjaga lembah Yin Yang. Penjaga Kuil Yin Yang adalah Raja Kuno tahap akhir dan sangat kuat. Kondisi ini adalah yang paling sulit dan penuh tuntutan. Hampir tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa sangat sedikit orang yang bisa masuk. Meski begitu, masih banyak pembudidaya yang datang. Terutama Raja-Raja Kuno, mereka semua datang dengan mentalitas untuk mencobanya. Mengalahkan Raja Kuno tahap akhir, bola mata Liu Qing Yang hampir jatuh. Bagaimana mereka bisa menang dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar? Tuan, Qi Yin Dan yang agak aneh. Qi Yu Tian mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan sesuatu. Baiklah. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Qi Yin Dan yang memiliki aura kekerasan yang sangat mengerikan dan aura kebencian yang mengerikan. Kombinasi kedua aura itu akan membuat orang kehilangan akal sehat. Jenderal Kuno dan Raja Kuno tidak akan mampu menahannya. Bahkan jika mereka bisa bertahan, hanya Raja Kuno yang bisa masuk. Jenderal Kuno tidak akan punya kesempatan. Lalu bagaimana kita masuk? Tanya Ling Xiao Xiao. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka bukanlah tandingan Raja Kuno. Sekalipun Feng Wu Chen berusaha sekuat tenaga, dia tidak dapat mengalahkan Raja Kuno tahap akhir. Taklukkan musuh dalam sekejap. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pintu masuk lembah itu dipenuhi tulang-tulang putih. Mereka semua adalah orang-orang yang telah dilahap oleh Qi Yin Dan Yang. Banyak Raja Kuno juga dikalahkan. Kau ingin memasuki lembah Yin yang dengan kekuatan seperti itu? Kau sedang mencari kematian. Kamu seharusnya merasa beruntung karena kamu tidak mengalahkanku karena aku menyelamatkanmu. Apakah ada orang lain yang ingin mati? Silakan dan coba. Penjaga Istana Yin yang mencibir dengan arogan. Dia memandang kerumunan dengan jijik. 3522. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang meninggal di lembah Yin Yang, tetapi orang-orang terus berdatangan. Tidak ada cara lain. Godaan lembah Yin yang terlalu besar. Karena setiap kultifator yang keluar dari lembah Yin yang mengalami peningkatan kultifasi yang pesat. Lagi pula, setiap orang yang memasuki lembah Yin yang hanya dapat berkultifasi selama tiga hari. Namun hanya dalam tiga hari yang singkat, dia mampu meningkatkan kultifasi seorang kultifator alam Raja Kuno sebanyak satu bintang. Para jenius berbakat bahkan dapat meningkatkan kultifasinya hingga dua bintang. Ini pula sebabnya mengapa banyak petani datang meski tahu bahayanya. Kekayaan datang dari bahaya. Tidak ada usaha, tidak ada hasil. Melihat banyaknya kerangka di pintu masuk lembah dan puluhan Raja Kuno yang terluka, tidak ada seorang pun yang berani naik. Huff, jangan meremehkan kami. Seorang Raja Kuno tingkat menengah berteriak dengan marah, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Silakan, penjaga Kuil Yin yang mencibir dengan arogan. Di bawah tatapan semua orang, Raja Kuno tingkat menengah pertama-tama pergi ke pintu masuk lembah dan menahan Yin Yang Qi yang menakutkan. Meskipun dia adalah Raja Kuno tingkat menengah, wajahnya berubah karena keringat dingin mengalir di punggungnya. Jelas itu sangat melelahkan. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melihatnya. Bahkan Raja Kuno tingkat menengah pun tidak sanggup menahannya. Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit, merasa khawatir. Ekspresi Liu Qingyang, Qi Yutian, dan Yan Hu menjadi lebih serius. Gadis kecil yang cantik, ini adalah Yin Yang Qi. Orang normal tidak akan tahan. Orang ini tidak akan bisa menahannya dalam waktu dekat. Tiba-tiba, tawa arogan terdengar dari belakang. Mendengar ini, Ling Xiao Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik untuk melihat. Seorang pria berjubah putih berjalan bersama sekelompok orang. Kesombongannya tampak jelas di wajahnya. Melihat lelaki berjubah putih itu, para penggarap di sekitarnya semuanya minggir karena takut. Pria berjubah putih itu linglung selama beberapa detik saat melihat wajah Ling Xiao Xiao. Pria berjubah putih itu langsung tertarik dengan kecantikan Ling Xiao Xiao. Cantik, terlalu cantik. Kecantikannya bisa menumbangkan negara. Aku harus memilikinya. Berapapun biayanya. Jadi dia adalah Tuan Muda Kota Kuno Awan Mistis. Penjaga Kuil Yin yang tersenyum sopan, tidak lagi sombong dan meremehkan seperti sebelumnya. Dia bahkan menangkupkan tinjunya ke arah Tuan Muda Kota Kuno Awan Mistik. Jelas, dia tidak berani menyinggung Tuan Muda Kota Kuno Awan Mistik. Kekuatan Kota Kuno Awan Mistik tidaklah lemah. Sebagai seorang penjaga, tentu saja dia tidak berani bersikap kurang ajar di hadapan Tuan Muda Kota Kuno Awan Mistik. Tuan Muda Kota Kuno Suanyun melirik penjaga dan menganggup puas. Nak, pergilah ke samping dan dinginkan dirimu. Tuan Muda Kota Kuno Suanyun menepuk bahu Feng Wuchen dan berkata dengan nada memerintah. Dia sangat sombong. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melihat mereka. Mata Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan ketiga orang lainnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Oh, kamu cukup sombong. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, Tuan Muda Kota Kuno Awan Mistik mencibir, Nak, jika kau tidak berperilaku baik, Tuan Muda ini akan membiarkanmu merasakan dipotong-potong. Anak nakal yang bau, kenapa kamu tidak kabur saja? Kau sedang mencari kematian. Seorang penjaga berteriak marah kepada Feng Wuchen. Dia juga sangat sombong. Tidak masuk akal. Percayakah kau bahwa aku tidak akan memenggal kakimu sekarang juga? Teriak penjaga lainnya dengan marah. Kelompok orang ini terbiasa bersikap sombong. Semakin arogan para pengawal itu, semakin pula Tuan Muda merasa bangga. Para pembudidaya di sekitar hanya menonton pertunjukan itu, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dengan adanya Tuan Muda Kota Kuno Suanyun di sini, siapa yang berani memprovokasinya? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Namun, Feng Wuchen mengabaikan mereka, memperlakukan mereka seperti udara. Pandangannya tertuju pada para kultifator yang menahan energi yinyang. Ark! Tak lama kemudian, suara tangisan yang menyedihkan terdengar dari pintu masuk lembah. Kultifator Raja Kuno tingkat menengah akhirnya tidak dapat menahannya dan dilahap abis oleh energi yinyang. Tak lama kemudian, tak ada suara lagi. Daging dan darahnya lenyap, yang tertinggal hanya tulang-tulangnya. Tulang-tulang segarnya membuat kulit kepala terasa geli. Bocah! Kau lihat itu! Bahkan Raja Kuno di tahap tengah akan berakhir seperti ini. Penjaga kuil yin yang mencibir Feng Wuchen. Saya sarankan kamu pergi saja. Menyinggung Tuan Muda sangguan jauh lebih buruk dari ini. Oh! Begitukah! Feng Wuchen menyeringai jijik. Huff! Kamu mencari kematian. Wajah penjaga kuil yin yang menjadi muram. Penjaga kuil yin yang telah memutuskan bahwa jika Feng Wuchen tidak dapat melewatinya, dia akan menyerah. Jika dia dapat menahan energi yinyang, dia akan mengabaikan syarat kedua. Jika saatnya tiba untuk bertarung, dia pasti akan menghajar Feng Wuchen sampai mati. Nak, jangan bodoh. Tuan Muda sangguan sangat kuat. Siapa di seluruh kota kuno Suanyun dan faksi-faksi di dekatnya yang tidak tahu kekuatannya? Kalau kau tidak kabur, kau bisa kehilangan nyawamu. Hah! Banyak sekali orang bodoh di dunia ini berani bersikap sombong di hadapan Tuan Muda Sangguan, sama saja dengan melempar telur ke batu, mencari kematian. Gadis cantik, apa gunanya bocah nakal ini untukmu? Hanya Tuan Muda Sangguan yang memenuhi syarat. Masa depanmu tak terbatas jika kau mengikuti Tuan Muda Sangguan. Tuan Muda Sangguan adalah jenius nomor satu di kota kuno Suanyun. Beberapa raja kuno mulai menyanjung Tuan Muda Sangguan untuk menjilatnya. Namun, Tuan Muda Sangguan tampak menikmatinya. Nak, kenapa kau tidak bertanya tentang statusku di kota kuno Suanyun? Apa kau tahu konsekuensinya jika menyinggungku? Tuan Muda Sangguan mencibir dengan bangga. Gadis kecil yang cantik, jika kamu ingin masuk dan berkultivasi, aku hanya perlu mengatakan sepatah kata. Selama kamu mengikutiku dengan patuh dan melayaniku dengan baik, kamu dapat masuk sebanyak yang kamu mau. Aku tidak peduli, kata Ling Xiao Xiao dingin. Wajah Tuan Muda Sangguan berubah dingin saat dia tertawa dengan arogan. Gadis cantik, aku tidak pernah gagal mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu hanya kata-kataku. Ambil saja apapun yang kau inginkan. Sesederhana itu. Sombong dan arogan. Sangat mendominasi. Namun, apa yang dikatakan Tuan Muda Sangguan itu benar. Kota kuno Suanyun sangat kuat, dan penguasa kota sangat protektif. Justru karena itulah Sangguan itu menjadi sombong dan mendominasi. Tuan Muda Sangguan benar. Inilah kekuatan kota kuno Suanyun. Bocah nakal, kau ingin bertarung melawan Tuan Muda Sangguan hanya dengan kalian berdua. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda Sangguan bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Tuan Muda Sangguan hanya ingin bermain-main dengan si cantik kecil. Apa masalahnya? Bukannya kami tidak akan mengembalikannya padamu. Para kultifator berkata satu demi satu, menyanjung Sangguan itu. Liu Qingyang, Qiyu Tian, dan dua orang lainnya sangat marah. Mereka tidak tahan lagi. Wajah Feng Wuchen juga menjadi sangat dingin. Kakak Feng, berikan perintah. Liu Qingyang ingin mencabik-cabik Sangguan itu. Memesan. Sangguan itu dan yang lainnya awalnya tercengang, lalu mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa terbahak-bahak dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Memesan. Kenapa kamu tidak memberi perintah? Haha, jika Anda kenal seseorang, telepon saja. Semakin banyak, semakin baik. Seorang penjaga tertawa keras, wajahnya penuh ejekan. Bocah, jika kau tidak memanggil orang, jangan pernah berpikir untuk memasuki lembah Yin Yang hari ini. Penjaga istana Yin Yang mencibir dengan nada mengejek. Semua orang menantikan Feng Wuchen memberi perintah memanggil orang dan kemudian menyaksikan Sangguan Tu dan yang lainnya menekan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. 3.523 Apa, akankah Kuil Yin Yang mengganggu masuknya orang lain ke lembah Yin Yang? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menatap penjaga Kuil Yin Yang dengan dingin. Hanya dengan sekali lihat, penjaga itu merasa seperti sedang ditatap oleh setan. Dia gemetar ketakutan. Perasaan itu sangat mengerikan. Dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Sepasang mata itu terlalu menakutkan. Namun, dia segera mengabaikannya. Penjaga itu menenangkan diri dan mencibir. Tentu saja tidak. Kamu telah menyinggung Tuan Muda Sangguan. Aku akan membunuhmu untuk syarat ketiga. Bagaimana mungkin Kuil Yin Yang takut pada Feng Wuchen? Karena mereka tidak menghentikannya, Feng Wuchen mengabaikan mereka. Feng Wuchen menatap Sangguan Tu dan berkata dengan dingin, Tuan Muda Sangguan, Benar. Jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf kepada istri saya dalam waktu setengah jam, kota kuno awan mistik tidak perlu ada. Apa, Sangguan Tu membeku, lalu tertawa dengan arogan. Haha, tidak perlu ada. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku. Kau yang pertama. Aku menantikannya. Jadi, si cantik kecil itu adalah istrimu. Aku suka istri orang lain. Aku akan memberitahu istrimu bahwa adikku lebih kuat darimu. Haha. Sangguan Tu tertawa semakin arogan. Haha, apakah kepala anak ini ditendang oleh keledai? Anda ingin Tuan Muda kita berlutut dan meminta maaf. Setengah jam? Kan, kami memberimu waktu setengah jam. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda sekarang, dia mungkin akan membiarkanmu melihat ekspresi bahagia istrimu. Haha, nak, pikirkan baik-baik. Kalau kamu tidak berlutut dan meminta maaf, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melihatnya. Mungkin kamu bahkan belum pernah melihat ekspresi istrimu sebelumnya. Para penjaga kota kuno awan mistik semuanya tertawa arogan. Para kultifator alam raja kuno di sekitarnya juga ikut mengejek dan tertawa gila. Wajah Feng Wuchen menjadi dingin sekali. Niat membunuh yang haus darah meledak. Liu Qingyang, Qiyu Tian, dan Yan Hu juga sangat marah. Beraninya mereka menghina Ling Xiao Xiao di depan umum. Mereka harus mati. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ling Xiao Xiao mengumpat dengan marah. Dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia ingin membunuh mereka semua. Cek, cek, aura pembunuh yang mengerikan. Coba saja kalau kamu punya nyali. Ayo, aku akan menghajarmu. Sangguan Tu mencibir dengan nada mengejek sambil menepuk wajahnya sendiri dengan telapak tangannya. Sangguan Tu tidak sabar menunggu Feng Wuchen bergerak dan kemudian melakukan serangan balik yang ganas. Dia ingin melumpuhkan Feng Wuchen di depan Ling Xiao Xiao sehingga Ling Xiao Xiao dapat melihat auranya yang mendominasi. Ling Xiao Xiao bahkan mungkin terpesona olehnya. Semakin Sangguan Tu memikirkannya, semakin gembira lah ia jadinya. Lakukan, cepat lakukan itu. Para penjaga dan beberapa raja kuno di sekitarnya berteriak. Huff, sampah tak berguna, kata penjaga istana Yin yang dengan nada meremehkan. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa utusan itu telah memulai pembantaian di kota kuno awan mendalam. Seluruh penduduk kota kuno Mystic Cloud dibantai. Utusan itu telah menerima perintah Feng Wuchen untuk membunuh tanpa ampun. Utusan itu membunuh dan berhasil mencapai kota utama. Kekuatannya sangat mengerikan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Para penjaga kota kuno Suanyun, para tetua, dan keturunan mereka semuanya terbunuh tanpa kecuali. Dalam waktu kurang dari lima menit, darah mengalir seperti sungai di kota kuno awan mendalam. Lebih dari sepuluh ribu penjaga terbunuh, dan jalanan dipenuhi mayat. Di kota utama, mayat-mayat bertumpuk seperti gunung, dan bau darah yang pekat menyelimuti seluruh kota. Suami, selamatkan aku, tolong aku. Seorang wanita cantik berteriak minta tolong karena ketakutan yang amat sangat. Utusan itu memegang pedang panggu dan berjalan selangkah demi selangkah seperti iblis yang haus darah. Berhenti, penguasa kota kuno awan mendalam, Sangguan Fei, berteriak ketakutan. Dia sendiri telah membunuh lebih dari sepuluh ribu orang di kota kuno awan mendalam. Tidak ada yang bisa menandinginya. Sangguan Fei sama sekali bukan lawannya. Kau pantas mati. Utusan itu berkata dengan dingin. Utusan itu mengayunkan pedangnya dan membunuh wanita cantik itu tanpa ampun. Nyonya, Sangguan Fei berteriak dengan sedih. Sangguan Fei sangat sedih sehingga yang diinginkannya hanyalah melawan utusan tersebut. Namun dia tidak berani. Bahkan jika dia adalah penguasa kuno tahap awal, dia tidak berani bergerak. Karena di atas kota kuno awan mendalam ada melawan surga. Tuan pengendali, Tuan utusan, bagaimana Sangguan Fei menyinggung Anda? Mengapa kamu memulai pembantaian di kota kuno awan mendalam? Kenapa? Sangguan Fei berteriak dengan sedih. Putramu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya. Jika kau pergi ke lembah yin yang sekarang, kau mungkin bisa menemuinya untuk terakhir kalinya, kata utusan itu dengan dingin. Apa? Ekspresi Sangguan Fei berubah drastis, dan dia bergegas menuju lembah yin yang. Tuan, Sangguan Fei sudah ada di sana, kata utusan itu dengan hormat. Pergi ke kuil yin yang, kata Again's Heaven dengan dingin. Keduanya menghilang. Sangguan Fei adalah seorang penguasa kuno, dan dia dapat mencapai lembah yin yang dalam waktu setengah batang dupa. Pada saat ini, Sangguan Tu dan yang lainnya masih tertawa arogan dan mengejeknya. Nak, apa kabar? Waktu setengah batang dupa hampir habis. Kamu di mana? Jika tidak ada yang datang, maka Tuan Muda ini akan memakan istrimu di depanmu. Aku yakin banyak orang ingin melihatnya, Sangguan Tu mencibir dengan nada mengejek. Ling Xiao-Siao sangat marah. Dia menggertakan giginya dan air mata mengalir di matanya yang indah. Itulah pertama kalinya dia dihina tanpa malu-malu. Istriku, jangan marah. Dia tidak akan hidup. Siapapun yang menghinamu akan mati hari ini. Feng Wuchen menghibur dengan lembut, tetapi kata-katanya dingin dan menggetarkan hati. Liu Qingyang dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wuchen telah memberikan perintah. Feng Wuchen sudah memberikan perintah. Bocah, karena kata-katamu, aku memutuskan bahwa setelah aku cukup bermain, semua orang di sini boleh bermain dengan istrimu jika mereka mau. Aku akan membuatmu gila. Sangguan Tu mencibir dengan nada mengejek. Tuan Muda Sangguan, saya mau. Saya juga. Saya juga. Beberapa kultifator alam Raja Kuno berteriak kegirangan, gambaran mereka tengah mempermainkan ling siau-siau sudah muncul dalam pikiran mereka. Hitunglah aku, Tuan Muda Sangguan, penjaga Kuil Yin yang mencibir dan menatap Feng Wuchen dengan jijik. Bukankah kamu sangat sombong? Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu ketika semua orang bergantian bermain dengan istrimu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan bumi tiba-tiba meletus. Sangguan Tu, Kau Bajingan, siapakah yang tersinggung? Kota Kuno Suanyun bermandikan darah. Ibumu juga terbunuh. Semua orang telah terbunuh. Kau Bajingan, semua orang di Kota Kuno Suanyun dibunuh olehmu. Orang tua akan membunuhmu. Sangguan Fei mengerahkan segenap tenaganya dan meraum dengan hebat, bergema di seluruh lembah Yin Yang. Semua orang bisa mendengar betapa marahnya Sangguan Fei dari aumannya yang mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah sambaran petir telah menyambar Sangguan Tu dan yang lainnya, membuat mereka hangus di luar dan lembut di dalam. Sangguan Tu tercengang, dan wajahnya dipenuhi kengerian. Belasan penjaga juga tercengang dan ketakutan. Mereka jatuh ke tanah seperti mayat berjalan. Para kultifator alam Raja Kuno yang menyanjung Ling Xiao-Siao dan tidak lupa mempermalukannya begitu ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perut mereka. Para penjaga Kuil Yin yang juga ketakutan setengah mati, dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, mereka semua menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. 3.524 Di antara semua orang yang hadir, hanya Sangguan Tu yang menyinggung Feng Wu Chen. Pertumpahan darah di kota Kuno Suanyun tidak diragukan lagi adalah perbuatan Feng Wu Chen. Sangguan Tu telah sangat menyinggung Feng Wu Chen. Dia telah mempermalukan Ling Xiao-Siao di depan umum. Pikiran-pikirannya yang kotor telah membuat Feng Wu Chen benar-benar marah. Terlebih lagi, Feng Wu Chen pernah berkata sebelumnya, jika Sangguan Tu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Ling Xiao-Siao dalam waktu setengah jam, kota Kuno Suanyun tidak perlu ada lagi. Sekarang, kota Kuno Suanyun benar-benar dilanda pertumpahan darah. Kengerian. Sungguh mengerikan. Semua orang yang hadir ketakutan setengah mati. Ketakutan telah merasuki jiwa mereka. Pembantaian kota Kuno Misty Cloud membunuh semua orang. Betapa kejamnya ini. Namun Sangguan Tu telah menghina istri Feng Wu Chen. Semua orang yang hadir telah mendengar betapa kotor dan tercelanya kata-kata itu. Belum lagi Feng Wu Chen, jika orang lain, selama mereka punya kemampuan, mereka pasti akan membantai kota Kuno Suanyun. Kau, kau melakukannya, Sangguan Tu bertanya dengan ngeri, suaranya bergetar. Sangguan Tu sudah bisa merasakan aura kematian yang tak berujung di atas kepalanya. Sekitar selusin penjaga telah kehilangan jiwa mereka. Keputus asaan dan ketakutan yang mendalam tergambar di sekujur tubuh mereka. Siapakah yang telah mereka sakiti? Mereka benar-benar telah membantai kota Kuno Suanyun dalam waktu setengah jam. Tidak seorang pun boleh menghina istriku. Siapapun yang menghinanya harus mati. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun jejak emosi manusia. Sangat mendominasi. Keagungannya tampaknya berada di atas segala sesuatu. Pada saat ini, Sangguan Fei sudah melesat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Sangguan Tu yang ketakutan. Memukul. Aduh! Sangguan Fei maju dan menamparnya. Dengan pukulan keras, Sangguan Tu memuntahkan setegup darah dan beberapa gigi. Akanku hajar kau sampai mati, dasar binatang. Semua orang di kota Kuno Suanyun dibunuh olehmu. Apa yang telah kau lakukan? Sangguan Fei meraum dengan marah, urat-urat di wajahnya menonjol. Sangguan Tu sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini namanya pembalasan. Liu Qing yang mencibir. Tak perlu disebutkan seberapa besar kebencian yang mereka rasakan. Memukul. Pukul. Sangguan Fei menamparkan Sangguan Tu dengan keras lagi. Tamparan itu bisa membunuhnya. Sangguan Tu kembali memuntahkan darah. Bajingan. Binatang buas. Sangguan Fei meraum. Ayah-ayah-ayah. Sangguan Fei melampiaskan amarahnya dengan gila dan menamparkan Sangguan Tu lebih dari selusin kali berturut-turut, yang membuat wajah Sangguan Tu berubah bentuk. Tak seorang pun yang mengasihaninya, dan tak seorang pun berani melakukannya. Sangguan Tu menuai apa yang ditaburnya. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sedikitpun. Dia masih sedingin biasanya. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya pun sama. Ayah, berhenti memukulnya. Jangan, jangan pukul aku, aku. Aku tahu aku salah, kata Sangguan Tu dengan ngeri dan kesakitan. Dia sudah diambang kematian. Pada saat ini, Sangguan Tu sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dari sekian banyak orang, yang ia lakukan hanyalah memprovokasi Feng Wuchen, si gila ini. Ya, aku akan memukulmu. Sangguan Fei berteriak. Ibumu, pamanmu, dan pamanmu semuanya mati karenamu. Kau menghancurkan seluruh kota kuno awan mendalam. Sangguan Fei mengumpat sambil memukulinya. Sangguan Fei sangat ingin membunuh Sangguan Tu sekarang. Istrinya dibunuh oleh bajingan ini. Namun telapak tangannya adalah daging, demikian pula punggung tangannya. Bagaimana mungkin Sangguan Fei tega membunuh putra satu-satunya? Di ruang belajar. Pada saat ini, Sangguan Tu sudah terluka parah, dan dia berada di ambang kematian. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia pasti akan meninggal. Jika kau tidak mampu, anak buahku bisa membantumu, tapi kau juga harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sangguan Fei yang baru saja berhenti, tidak bisa menahan gemetar. Dia menatap Feng Wuchen, Sangguan Fei yakin bahwa Sangguan Tu telah menyinggung orang ini. Adik kecil, bajingan ini telah menyinggung banyak orang. Sekarang, dia telah dipukuli setengah mati oleh Pak Tua, dan semua orang di kota kuno awan mendalam telah terbunuh. Bisakah kau mengampuni bajingan ini? Sangguan Fei memohon dengan sedih. Tidak, dia harus mati. Feng Wuchen berkata dengan kejam, wajahnya tanpa ekspresi. Orang tua, kamu tidak tahu apa yang dilakukan putramu tadi. Jika kamu tahu, kamu tidak akan pernah membelanya, kata Liu Qing yang dingin. Dia tidak pantas mati. Tolong berbelas kasihanlah. Orang tua itu hanya punya satu putra. Sangguan Fei memohon, hampir berlutut. Tuanku telah memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kata Yan Hu dengan galak. Bunuh. Feng Wuchen tidak membuang kata-kata lagi dan langsung memberi perintah. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan nyawa Sangguan Tu setelah menghina Ling Xiao Xiao. Tidak, Sangguan Tu menjadi pucat karena ketakutan. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Sangguan Tu sangat ketakutan. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Desir. Sebuah bayangan hitam melintas, dan tenggorokan Sangguan Tu langsung tergorok. Dia meninggal di tempat, ekspresinya dipenuhi kengerian dan keputus asaan. Tidak, Sangguan Fei berteriak sedih, tapi sudah terlambat. Orang yang menyerangnya begitu cepat, sehingga tidak seorang pun menyadarinya. Namun semakin mereka tidak dapat mendeteksinya, semakin besar ketakutan yang mereka rasakan. Siapakah pria di depan mereka ini? Mengapa? Mengapa kau begitu kejam? Sangguan Fei menangis sedih, seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin membalas dendam, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Sangguan Fei tahu betul bahwa saat dia menyerang, ahli kegelapan itu bisa membunuhnya 10 ribu kali. Karena putramu mempermalukan istriku di depan umum, dia pantas mati. Itu salah ayahmu karena tidak mendidik putranya dengan baik. Kamu juga pantas mati. Kata Feng Wuchen dingin. Desir. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, sebuah bayangan hitam melintas, dan kepala sangguan Fei melayang. Ampuni nyawa kami, Tuan, belasan pengawal dan para pembudidaya Raja Kuno semuanya berlutut dan bersujud, memohon belas kasihan. Dahi mereka berdarah karena bersujud. Bunuh. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suis-suis-suis. Bayangan hitam itu muncul lagi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, menewaskan lebih dari selusin orang dalam sekejap. Para pembudidaya yang hadir ketakutan setengah mati, dan semuanya menahan nafas. Mereka semua diam-diam senang karena mereka tidak ikut serta, atau tak seorang pun dari mereka akan selamat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan suara jarum pun terdengar. Udara dipenuhi ketakutan dan kematian, dan semua orang gemetar. Kau juga punya bagian. Feng Wuchen berkata dingin sambil melirik penjaga Kuil Yin Yang. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku. Aku dari Kuil Yin Yang. Jika kau membunuhku, Kuil Yin Yang tidak akan membiarkanmu pergi, kata penjaga itu dengan ketakutan. Penjaga itu baru menyadari betapa bodohnya dia setelah dia selesai berbicara. Kekuatan kota kuno Suanyun hampir sama dengan Kuil Yin Yang. Kota kuno Suanyun bermandikan darah. Mengapa Feng Wuchen takut pada Kuil Yin Yang? Orang misterius yang menakutkan tadi jelas bukan seseorang yang dapat dihadapi oleh Kuil Yin Yang. Masih berani mengancamnya dalam situasi seperti itu, tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Apa itu Kuil Yin Yang? Apakah menurutmu kau layak membunuhku? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Saya salah. Ampuni nyawa saya, Tuan. Saya akan mengizinkan Anda masuk sekarang. Penjaga itu bersujud karena takut, dan isi perutnya berubah menjadi hijau karena penyesalan. Aku tidak butuh izinmu untuk membiarkanku masuk. Kuil Yin Yang akan segera kembali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. 3.525 Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku mohon padamu. Aku akan minta maaf kepada wanita itu sekarang juga. Nona, aku buta. Aku seharusnya tidak menghinamu. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini. Jangan bunuh aku. Aku akan bersujud padamu. Penjaga Istana Yin Yang memohon belas kasihan. Dia bersujud dan menamparkan dirinya sendiri. Sudah terlambat. Kata-kata dingin Feng Wuchen menusuk hati penjaga itu. Itulah pertama kalinya dia merasakan keputus asaan seperti itu. Kaki. Bayangan hitam itu tidak ragu-ragu. Seperti mesin pembunuh, ia membunuh tanpa ampun begitu mendapat perintah. Kau sedang mencari kematian, kata Yan Hu dengan galak. Semua kultifator yang hadir merasakan ketakutan yang tak berujung. Mata banyak orang memerah. Feng Wuchen terlalu menakutkan. Mereka sama sekali tidak mampu menyinggung perasaannya. Semua orang mengingat wajah Feng Wuchen dan yang lainnya, bahkan lebih jelas dari orang tua mereka sendiri. Sementara itu, Istana Yin Yang. Di Alun-Alun, kepala istana, Yin Yang Feng Shui, para tetua, dan banyak pejabat tinggi lainnya tampak hormat. Semua orang di Istana Yin Yang juga berkumpul di Alun-Alun. Mereka begitu hormat, seakan-akan mereka sedang menyambut dewa. Tian, Er, kedatangan Tuan Muda Kuil Gelasir Langit Kedua adalah kesempatan bagi Istana Yin Yang. Kau harus memanfaatkannya. Jalan terang Istana Yin Yang bergantung padamu. Yin Yang Feng tersenyum, penuh percaya diri pada putranya. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan mempermalukan Istana Yin Yang, kata Yin Yang Tian sambil tersenyum. Mem, Yin Yang Feng Shui menganggup puas. Kepala istana, Tuan Muda Siah Ying telah tiba di Istana Yin Yang. Jika kita naik ke cabang ini, Istana Yin Yang pasti akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk berada di level yang sama dengan Istana Kontrol, kata seorang tetua dengan gembira. Benar sekali, Istana Yin Yang telah berkorban terlalu banyak untuk kesempatan ini. Kita tidak boleh melewatkannya, apapun yang terjadi, kata Yin Yang Feng Shui sambil tersenyum. Utusan omong kosong apa, dia pikir dia siapa, beraninya dia mengancam Istana Yin Yang. Mari kita lihat apakah dia dapat menyentuh orang-orang kita, seorang tetua mencibir dengan nada meremehkan. Utusan itu pernah datang ke Istana Yin Yang sebelumnya, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Mulai hari ini, Kuil Yin Yang tidak akan takut lagi mengendalikan kuil. Yin Yang Feng Shui mencibir, kuil kontrol saat ini bukan lagi kekuatan bawahan kuil tertinggi. Jika kita dapat menghancurkan mereka, kita akan membantu penguasa jiwa iblis. Kita bahkan mungkin menjadikan kuil Yin Yang sebagai penguasa langit pertama. Istana Yin Yang sangat gembira. Semua orang membayangkan bahwa kuil Yin Yang akan menjadi penguasa langit tingkat satu. Desir. Pada saat ini, sebuah sosok muncul di atas Istana Yin Yang. Itu adalah seorang pria muda. Itu adalah Tuan Muda Kuil Kaca berwarna, Xia Huying. Tubuh Xia Huying memancarkan aura yang sangat kuat, dan aura raja terpancar dari antara alisnya. Kultivasi Xia Huying telah mencapai tahap tengah alam penguasa kuno. Selamat datang di Istana Suci Yin Yang, Tuan Muda Xia Huying. Semua orang di Istana Suci Yin yang berlutut untuk menyambutnya. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi untuk Xia Huying. Mem, Xia Huying menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, bangun. Silakan masuk ke aulah utama, Tuan Muda Xia Huying, kata Yin Yang Feng Shui dengan hormat dan membuat gerakan mengundang. Tuan Muda Xia Huying, aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Aku yakin kau akan puas, Yin Yang Feng tersenyum penuh hormat. Haha, Tuan Muda Yin yang paling mengenal saya. Saya sangat puas, Tuan Muda Xia Huying tertawa gembira. Pria saling memahami. Yin Yang Feng Shui menganggup dalam hati, sangat puas dengan metode putranya. Itu sesuai dengan selera Tuan Muda Xia Huying. Segalanya akan mudah asalkan Tuan Muda itu bahagia. Sebuah jamuan telah disiapkan di aulah utama. Tuan Muda Xia Huying duduk tanpa ragu-ragu dan memberi isyarat kepada Yin Yang Feng Shui dan yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda ke sini, Tuan Muda Xia Huying, ujar Yin Yang Feng Shui sambil tersenyum gembira dan penuh rasa hormat. Xia Huying tertawa gembira, Ayahku berkata bahwa selama kuil Yin Yang setia, penguasa langit pertama akan menjadi milikmu. Hebat, terima kasih, Tuan Muda Xia Huying. Kami pasti akan setia. Yin Yang Feng Shui begitu gembira hingga ia hampir berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yin Yang Feng segera mengisi cangkir Xia Huying dengan anggur dan berkata dengan gembira, Tuan Muda Xia Huying, kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti. Beberapa hal lebih penting. Mari kita minum satu atau dua gelas dulu. Ini akan lebih seru dan saya jamin Anda akan ingin mati. Haha, hebat. Xia Huying sangat gembira hingga tidak sabar menunggu. Mari, aku bersulang untukmu, Tuan Muda Xia Huying. Bersulang, Yin Yang Feng tertawa gembira dan menghabiskan cangkirnya dalam satu tegukan, menunjukkan kejujurannya. Yin Yang Feng Shui dan yang lainnya juga bersulang, diam-diam mengacungkan jempol pada Yin Yang Feng. Namun, saat Xia Huying dan Yin Yang Feng Shui tengah bersuka cita, komandan penjaga bergegas masuk. Komandan, beraninya kau mengganggu suasana hati Tuan Muda Xia Huying. Berlututlah dan minta maaf, teriak Yin Yang Feng Shui dengan marah. Ah, tidak perlu marah, penguasa istana Yin Yang. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Xia Huying tersenyum senang, tampak sangat murah hati. Terima kasih, Tuan Muda Xia Huying. Sesuatu telah terjadi, Tuan Istana. Penjaga lembah Yin Yang telah terbunuh, komandan itu melaporkan dengan hormat. Apa, ekspresi Yin Yang Feng Shui dan yang lainnya berubah drastis. Tetua Agung melirik Xia Huying, lalu menggertakan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Siapa yang berani membunuh penjaga oleh Yin Yang ku? Mereka sama sekali tidak peduli dengan istana Yin Yang atau kuil kaca berwarna. Si tua memang seekor rubah tua yang licik. Dia baru saja naik ke kuil kaca berwarna dan segera membawanya keluar. Yin Yang Feng Shui diam-diam memujinya. Xia Huying baru saja dipuji setinggi langit, jadi dia tidak boleh kehilangan muka. Bukankah rasanya menyenangkan menjadi orang yang tinggi dan berkuasa? Selain itu, Xia Huying adalah penguasa muda kuil kaca berwarna dengan kekuatan yang kuat di belakangnya. Tidak perlu khawatir tentang masalah sekecil itu. Saya belum tahu, tapi pasti ada hubungannya dengan utusan itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengancam kita, kata komandan itu dengan hormat. Huff! Mengendalikan kuil lagi, Yin Yang Feng Shui menggertakkan giginya karena marah. Mengendalikan kuil, Xia Huying sedikit mengernyit. Itu adalah vaksi di bawah kuil utama yang berdaulat. Meskipun mereka tidak peduli, itu masih berhubungan dengan kuil utama yang berdaulat. Kuil kaca berwarna tidak mampu menyinggungnya. Tuan Muda Xia Hu, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Dewa Kuno Pavilion Ming Yuan dan kuil pengendali dipenjara, tetapi karena suatu alasan, mereka tiba-tiba keluar. Dewa Kuno yang mengambil alih kemudian semuanya menghilang, Yin Yang Feng buru-buru menjelaskan. Dengan kata lain, Pavilion Ming Yuan dan kuil pengendali tidak lagi berada di bawah kuil utama penguasa. Langit pertama sekarang berada di bawah kendali Jiwa Naga, yang bahkan mengancam akan mengambil alih tatanan dunia. Jiwa Naga, Xia Hu Ying terkejut. Apa latar belakang Jiwa Naga ini? Dia cukup berani untuk mengambil alih tatanan dunia. Dia benar-benar sedang mencari kematian. 3.526 Yin Yang Feng Shui dan yang lainnya tercengang oleh kata-kata Yin Yang Sky. Tuan Muda Xia Hu Ying telah datang ke istana Yin Yang, dan mereka tidak sabar menunggu dia bergerak. Colored Glass Palace sangatlah kuat dan mampu menghancurkan Control Palace dan Dark Abyss Pavilion. Xia Hu Ying hanya perlu memberi perintah untuk mengerahkan para ahli istana kaca berwarna untuk membantu. Tapi mengapa Yin Yang Sky tidak ikut campur? Apa yang sedang terjadi? Sang Tetua Agung, si rubah tua ini, segera mengerti. Yin Yang Sky diam-diam mengedipkan mata pada Yin Yang Feng Shui, yang akhirnya mengerti. Putranya cerdas. Yin Yang Sky sengaja memprovokasi Xia Hu Ying. Istana kaca berwarna sangat kuat. Sebagai tuan muda, bagaimana mungkin Xia Hu Ying bisa mundur di depan istana Yin Yang? Tuan Muda benar. Tuan Muda Xia Hu, Anda tidak bisa mengambil risiko. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjawab Tuan Istana Xia Hu. Tetua Agung menganggup dengan serius dan menatap Yin Yang Sky dengan penuh persetujuan. Jurus Yin Yang Sky sangat efektif. Xia Hu Ying sangat arogan. Semakin dia diprovokasi, semakin baik efeknya. Sebagai tuan muda istana kaca berwarna surga kedua, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan jika dia takut pada faksi surga pertama? Jika Xia Hu Ying menunjukkan kepengecutan di depan istana Yin Yang, bagaimana dia bisa menjaga wajahnya? Seperti yang diharapkan. Xia Hu Ying melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, jangan khawatir. Itu hanya istana kendali kecil. Aku sudah melihat pengendalinya. Bukankah itu hanya Nityan Xing? Mengapa dia tidak berlutut saat melihatku? Xia Hu Ying sangat yakin bahwa kekuatan istana kaca berwarna cukup untuk membuat Nityan Xing berlututut. Yin Yang Feng Shui dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar kata-kata Xia Hu Ying. Jika Xia Hu Ying bergerak, dia pasti bisa menekan istana kendali. Uh, kau benar, Tuan Muda Xia Hu. Nityan Xing seharusnya tahu identitasmu. Yin Yang Sky berpura-pura bereaksi. Jika Tuan Muda Xia Hu bergerak, bahkan Dewa Kuno Bulu Putih harus berlutut. Belum lagi Nityan Xing. Yin Yang Feng Shui menyanjung dengan gembira. Xia Hu Ying minum segelas anggur dan mengerutkan kening. Ketika aku berada di surga kedua, aku mendengar tentang jiwa naga ini. Dikatakan bahwa jiwa naga ingin berjuang menuju surga kedua. Semua faksi di surga kedua telah menyebarkan berita itu. Apa, berjuang menuju surga kedua? Yin Yang Feng Shui dan Yin Yang Sky tercengang. Dragon Soul sungguh berani. Dia berani mengatakan apa saja. Bertarung sampai ke langit kedua. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia dapat berjuang untuk mencapai surga kedua hanya karena dia telah menguasai surga pertama? Apakah dia benar-benar mengira bahwa pasukan utama di surga kedua adalah mereka yang mudah dikalahkan? Kali ini, aku juga ingin menyelidiki jiwa naga ini. Kau harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Jika jiwa naga benar-benar memiliki kekuatan, maka lapisan surgawi kedua akan menunggu. Jika tidak, maka kita akan menghancurkannya. Xia Haoying melanjutkan sambil tersenyum, kilatan kejam dan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Jika jiwa naga berani mengendalikan lapisan pertama surga, dia pasti memiliki tingkat kekuatan tertentu. Semua kekuatan utama di lapisan pertama surga dengan gila-gilaan menyebarkan berita ini, kata Yin Yang Feng Shui dengan sungguh-sungguh. Ayah, itu belum tentu benar. Rumor tidak bisa dipercaya. Aku pernah mendengar bahwa jiwa naga memiliki kultifator ekstrim kuno dan jenderal kuno, dan jumlahnya cukup banyak. Namun, aku belum pernah melihat kultifator yang kuat. Mungkin kultifator kuat lainnya mencoba menipu orang lain dan telah dipindahkan ke jiwa naga. Yin Yang Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kuil Yin yang telah berada di lapisan pertama surga selama bertahun-tahun, tetapi kita belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Bahkan lebih mustahil lagi bagi dewa kuno bergelar putih atau Kaisar Agung. Tuan Mudayin yang benar. Aku juga tidak percaya. Aku yakin banyak kekuatan besar di lapisan pertama surga juga tidak percaya. Mereka hanya tidak berani berbicara sembarangan. Tetua Agung tersenyum tipis. Xia Haoying menganggup dan berkata dengan bangga, namun, tidak peduli seberapa kuat mereka, jiwa naga berani menghina lapisan kedua surga. Mereka harus mati. Seberapa mengerikan jiwa naga itu? Hanya pavilion Mingyuan, kuil yang mengendalikannya, kekuatan utama di bawah mereka, kuil Tianyun, dan kuil Xuan Ying yang tahu. Pasukan lainnya hanya menebak-nebak. Tuan Muda Siahu, Kepala Kuil, haruskah kita pergi ke Lembah Yin Yang sekarang? Panglima besar bertanya setelah mendengarkan cukup lama. Karena kita sudah tahu siapa pelakunya, tidak perlu terburu-buru. Bukankah mereka ada di Lembah Yin Yang? Mereka mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Kirim saja seseorang untuk menjaga mereka. Yin Yang Sky tersenyum dan berkata, Tuan Muda Siahu telah tiba di kuil Yin Yang. Kita tidak boleh lalai. Balas dendam adalah masalah kecil. Tuan Muda Siahu, saya telah menyiapkan makanan kelas satu untuk Anda. Saya akan membawa Anda ke sana sebentar lagi. Sebagai perbandingan, bagaimana kehidupan dan kematian seorang penjaga dapat dibandingkan dengan Xia Haoying? Kuil Yin Yang tidak mampu menyinggung Xia Haoying. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di balik kuil surga terdapat jiwa naga yang mengendalikan lapisan pertama surga. Haha, bagus, bagus sekali, Tuan Muda Siahu tertawa gembira. Dia sangat puas dengan pengaturan Yin Yang Sky. Panglima besar merasa tidak puas, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Pada saat yang sama, Yin Yang fali. Tuan, tidak ada seorang pun dari kuil Yin Yang yang datang, kata utusan itu dengan hormat. Feng Wu Chen tidak peduli, bagaimanapun, dia sudah membunuh penjaga itu. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk masuk dan mencoba. Feng Wu Chen tersenyum tipis, menantikannya. Dengan terbunuhnya penjaga kuil Yin Yang, mereka hanya perlu memenuhi syarat pertama untuk memasuki lembah Yin Yang. Melihat orang-orang di sekitarnya, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, sekarang adalah kesempatan. Jika kamu merasa mampu menahan Yin Yang Ki, kamu dapat mencobanya. Terima kasih, tuanku. Para hadirin mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. Tanpa kedua syarat terakhir, peluang mereka untuk memasuki lembah Yin Yang akan meningkat pesat. Feng Wu Chen memimpin jalan menuju pintu masuk lembah Yin Yang. Semua mata tertuju pada Feng Wu Chen. Ki Yin dan Yang yang dahsyat melonjak tak terkendali. Semua pembudidaya di sekitar menahan nafas, ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mengubah ekspresi mereka. Mereka sama sekali tidak khawatir tentang keselamatan Feng Wu Chen. Belum lagi Feng Wu Chen memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat kuat, bahkan kekuatan suci kaisar agung pun sudah cukup untuk menahan Yin Yang Ki. Belum lagi Feng Wu Chen memiliki tubuh abadi. Menghadapi Yin Yang Ki yang ganas dan penuh kebencian, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Ki Yin Yang ini telah diserap oleh tubuhku dan tampaknya mampu memperkuatnya. Feng Wu Chen sedikit terkejut. Dalam sekejap, Yin Yang Ki yang menyelimuti Feng Wu Chen menghilang secara aneh. Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Selanjutnya, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya juga sama. Mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Mereka hanya berada di alam jenderal kuno. Jika seorang raja kuno tingkat menengah tidak mampu menahannya, bagaimana seorang jenderal kuno pun bisa menahannya. Semua orang yang hadir tampak seperti melihat hantu. Mereka semua ketakutan. Segera, Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya memasuki lembah Yin Yang. Pada saat ini, banyak raja kuno di antara para pembudidaya di sekitarnya maju untuk mencoba. Di lembah Yin Yang. Langit gelap, angin bertiup kencang, dan badai terbentuk oleh Yin Yang Qi, yang memotong wajah mereka seperti pisau. Sulit untuk bergerak. Di lembah Yin Yang, Qi Yin Yang sepuluh kali lebih kuat daripada di pintu masuk. Terlebih lagi, lembah Yin Yang dipenuhi dengan Qi Yin Yang yang sangat murni dan luas. 3527 Kakak Feng, mungkinkah energi yang murni dan besar ini ditujukan untuk kita kembangkan? Liu Qing Yang bertanya dengan penuh semangat saat dia merasakan energi Yin dan Yang. Energi ini sangat besar, seharusnya begitu. Feng Wu Chen mengangguk. Tuan, energi murni yang begitu besar benar-benar dapat membuat kultivasi kita melambung tinggi. Yan Hu berkata dengan gembira, ia tidak sabar untuk berkultivasi. Suamiku, badai energi Yin dan Yang terlalu kuat. Kita tidak bisa bergerak. Bagaimana kita bisa berkultivasi? Ling Xiao Xiao bertanya dengan susah payah. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Kita hanya punya waktu tiga hari. Tidak perlu pergi terlalu dalam. Kita akan berkultivasi di sini saja, kata Feng Wu Chen. Akan sia-sia jika kita pergi lebih dalam kelembah. Mereka berlima duduk bersila melawan badai dan bercocok tanam. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak berkultivasi. Begitu mereka memasuki kondisi kultivasi, Feng Wu Chen dan yang lainnya menemukan bahwa badai dahsyat itu mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Tubuh mereka sama sekali tidak terpengaruh. Tuan, sejumlah besar energi murni ini dapat langsung diserap. Ini mengalir deras ke dalam tubuh. Seru Kiyu Tian kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi aneh seperti itu. Energi Yin dan Yang yang besar mengalir deras ke dalam tubuh mereka. Tidak heran mereka mengatakan bahwa kita dapat menerobos setelah berkultivasi selama tiga hari. Energi yang tak ada habisnya mengalir masuk. Energi itu terlalu besar. Energi itu benar-benar memperkuat energi Yuan Kunoku. Kata Liu Qingyang dengan kaget. Dia juga sangat gembira. Manfaatkan waktu untuk berkultivasi, kata Feng Wu Chen. Energi Yin dan Yang bagaikan binatang purba, mengalir ke tubuh mereka tanpa hambatan. Feng Wu Chen dan Yang lainnya menyerapnya dengan gila dan rakus. Kecepatan kultivasinya terlihat dengan mata telanjang. Berkultivasi di lembah Yin yang juga bergantung pada bakat. Tidak peduli kapan dan di mana, pengembangan bergantung pada bakat. Hanya dalam satu hari, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao berhasil menembus tahap akhir alam jenderal kuno. Pada hari kedua, Liu Qingyang, Qi Yu Tian, dan Yan Hu juga berhasil mencapai tahap akhir alam jenderal kuno. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kultivasi Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao telah menembus ke alam raja kuno tingkat menengah. Asal mereka kembali berkultivasi selama setengah bulan, mereka pasti akan berhasil menerobos ke alam kaisar kuno. Liu Qingyang dan dua orang lainnya juga telah mencapai tahap awal alam raja kuno. Bahkan Feng Wu Chen pun terkejut dengan peningkatan yang mengerikan ini. Domain pangu sungguh penuh keajaiban. Seseorang harus mengakui bahwa lembah Yin yang memang merupakan tanah suci kultivasi. Sayangnya, lembah Yin yang hanya cocok untuk jenderal kuno dan raja kuno. Di luar raja kuno, tidak ada pengaruh sama sekali. Adapun alasannya, tidak seorang pun dapat menjelaskannya. Aku tidak percaya aku berhasil menembus dua level hanya dalam tiga hari berkultivasi di tempat terkutuk ini. Liu Qingyang sangat gembira. Surga Tiga pria menerjang badai dan berjalan. Dulu dilembah Yin yang hanya ada lima orang, tapi sekarang tinggal delapan. Seorang pria menatap kelompok Feng Wu Chen yang beranggotakan lima orang dengan kaget. Pria berpakaian putih yang berjalan di depan melihat Ling Xiao Xiao, matanya berbinar-binar. Dia langsung tertarik padanya seolah-olah dia adalah seorang penyihir. Di dunia ini, nyatanya ada pria yang cantik jelita. Kakak senior, dia sungguh cantik. Dia bahkan lebih cantik dari kakak senior. Seru pria lain. Bola matanya hampir terbang keluar. Merasakan tatapan mereka, wajah Ling Xiao Xiao berubah dingin. Wajah Liu Qingyang dan dua orang lainnya menjadi gelap. Pria berpakaian putih itu mengabaikan kelompok Feng Wu Chen. Pandangannya tidak pernah lepas dari Ling Xiao Xiao. Namaku Su Yuan, bagaimana aku harus memanggilmu? Bisakah kita berteman? Su Yuan bertanya dengan sopan seperti seorang pria sejati. Ayo pergi, Feng Wu Chen berkata dengan acuh-ta'acuh dan berbalik untuk meninggalkan lembah Yin Yang. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga pergi. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Su Yuan, sama sekali mengabaikannya. Kakak senior, beraninya mereka mengabaikanmu. Seorang kakak muda membelalakkan matanya. Su Yuan adalah murid pertama Istana Suci Suan Ying. Dia masih muda, tetapi kultifasinya telah mencapai alam Raja Kuno tingkat lanjut. Dia hampir menerobos ke alam Raja Kuno ketika dia datang ke lembah Yin Yang. Dia adalah murid jenius dari Istana Suci Suan Ying. Identitasnya penuh kehormatan, tetapi dia diabaikan. Wajah sopan Su Yuan langsung berubah gelap. Kakak senior, haruskah kita mengejar mereka? Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan berpikir mereka hebat. Seorang saudara muda bertanya dengan marah. Tidak perlu, pasti ada banyak orang di luar. Kita tidak bisa mempermalukan Istana Suci Suan Ying. Akan ada banyak peluang di masa depan. Fakta bahwa mereka berlima bisa masuk menunjukkan bahwa mereka tidak sederhana. Mereka juga tidak lemah. Mari kita cari tahu latar belakang mereka terlebih dahulu, kata Su Yuan sambil tersenyum dingin. Bagaimana mungkin para kultifator yang bisa memasuki lembah Yin yang bisa dikatakan biasa-biasa saja? Yang paling mengganggu Su Yuan adalah dia tidak bisa melihat kultifasi Feng Wuchen. Lihat, mereka keluar. Raja Kuno tingkat menengah. Mereka berhasil menembus dua level. Peri itu telah berhasil menerobos ke alam Raja Kuno tingkat lanjut. Mereka dari golongan mana? Bukankah mereka terlalu berbakat? Murid, kamu sudah gila. Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi tiga hari yang lalu? Dia pasti tuan muda dari suatu vaksi yang kuat. Melihat Feng Wuchen dan yang lainnya keluar, kerumunan di luar lembah Yin yang berseru kaget dan tak percaya. Mereka adalah orang-orang yang membunuh para penjaga istana Yin Yang. Seorang kultifator menunjuk ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya dan berkata kepada pemimpin para penjaga. Huff, berani sekali mereka. Hentikan mereka. Pemimpin itu memerintahkan dengan dingin sambil melotot ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya. Desir, desir, desir. Begitu Feng Wuchen dan yang lainnya keluar, lebih dari sepuluh penjaga menghalangi jalan mereka. Mereka adalah penjaga istana Yin Yang. Tuan, apakah Anda ingin membunuh mereka? Utusan itu bertanya dengan hormat. Feng Wuchen tidak menjawab, tetapi bibirnya membentuk senyuman dingin. Pada saat ini, Su Yuan dan yang lainnya keluar dari lembah Yin Yang dan melihat pemandangan ini. Apa yang terjadi? Su Yuan mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi dengan orang-orang istana Yin Yang? Apakah mereka punya dendam terhadap istana Yin Yang? Seorang adik lelaki menebak. Setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya telah membunuh penjaga istana Yin Yang. Pantas saja mereka menerima itu. Bukankah mereka hebat tadi? Aku ingin melihat bagaimana mereka menghadapi para penjaga istana Yin Yang. Seorang adik lelaki mencibir. Pemimpin para pengawal adalah Kaisar Kuno Awal. Mereka hanya berada di alam Raja Kuno. Tunggu saja mereka menderita. Saudara junior lainnya bersorak atas kemalangan mereka. Yang tidak mereka sadari ialah para penonton memandang mereka seolah-olah mereka orang bodoh. Su Yuan dan yang lainnya tidak tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen, tetapi mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. 3528. Apakah kalian yang membunuh penjaga istana Yin Yang? Pemimpin pengawal istana Yin Yang berjalan mendekat dan menatap Feng Wuchen dan yang lainnya dengan tajam. Dia tampak ingin mencabik-cabik Feng Wuchen dan yang lainnya. Ya, benar, Feng Wuchen tersenyum tipis. Membunuh penjaga istana Yin Yang, Su Yuan dan dua orang lainnya tercengang. Bukankah mereka agak terlalu berani? Tidakkah mereka tahu betapa mengerikannya istana Yin Yang? Istana Yin Yang memiliki seorang penguasa Kuno, dan mereka dapat menghadapi kekuatan besar di bawah pavilion Ming Yuan. Membunuh penjaga istana Yin Yang sama saja dengan mencari kematian. Kakak senior, sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun. Mereka pasti sudah mati. Kasihan sekali peri cantik itu. Salah satu adik kelas mencibir. Itu mungkin tidak terjadi. Su Yuan menyeringai. Ia tampak telah memikirkan solusi dan berbisik. Adik ketiga, kembalilah dan laporkan kepada Tuan muda segera. Adik ketiga tertegun, tetapi dia cepat bereaksi dan bergegas kembali dengan penuh semangat. Bocah, kukira kau akan menyangkalnya. Aku tidak menyangka kau akan mengakuinya dengan mudah. Pemimpin itu mencibir. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, itu hanya membunuh seseorang. Tidak perlu menyangkalnya. Dia tidak layak untuk aku sangkal. Arogan. Kalian semua harus mati karena membunuh penjaga istana Yin Yang. Serang. Pemimpin itu meraung dan aura kekerasan meledak. Lebih dari selusin penjaga bergegas maju, masing-masing dari mereka tampak ganas. Mereka semua adalah raja kuno. King Yang, uji kekuatanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. He hei, aku menunggu kakak Feng mengatakan itu. Liu Qing Yang tertawa gembira dengan sedikit kegilaan. Kultifasi mereka telah mencapai tahap tengah alam raja kuno. Menghadapi lebih dari sepuluh pengawal raja kuno, mereka dapat menguji hasil kultifasi mereka. Kekuatan garis keturunan yang mendominasi meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu. Kekuatan tempur mereka melonjak dengan cepat. Mereka telah melambung satu tingkat lebih tinggi. Bagaimana ini mungkin, pemimpin itu terkejut. Belasan penjaga juga terkejut. Tahap akhir alam raja kuno. Bagaimana ini mungkin, kekuatan macam apa yang mereka gunakan. Mata Suyuan hampir keluar. Para pembudidaya di sekitar juga membelalakkan mata mereka. Mereka belum pernah melihat kekuatan seseorang meningkat satu tingkat penuh. Seberapa kuat kekuatan tempurnya. Liu Qing Yang, Qiyu Tian, dan Yan Hu semuanya melesat dengan dahsyat. Untuk menguji kekuatan mereka, Liu Qing Yang dan dua orang lainnya tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Sebaliknya, ia bertukar pukulan dengan sekitar selusin penjaga untuk membiasakan diri dengan kekuatan ledakan itu. Beberapa menit kemudian, lebih dari selusin penjaga terluka para oleh Liu Qing Yang dan dua orang lainnya. Lengan dan kaki mereka patah, dan mereka meratap dan berguling-guling di tanah. Belasan penjaga itu bahkan tidak sempat merapal mantra. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Terlalu lemah, Liu Qing Yang mencibir dengan nada mengejek, seolah-olah dia belum cukup bersenang-senang. Sampah tak berguna, kau telah mempermalukan istana Yin Yang. Pemimpin itu memarahi sambil melepaskan kekuatan seorang kaisar kuno awal. Sepertinya kamu tidak akan mempermalukan kuil Yin Yang. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak takut. Wajah pemimpin pengawal itu menjadi gelap. Matanya yang menyipit memancarkan cahaya dingin. Aura pembunuhan yang intens dan menyesatkan tiba-tiba meletus. Para petani di sekitar semuanya mundur ketakutan. Jangan bilang bocah ini ingin bertarung dengan ketua Zhou. Dia memasuki lembah Yin Yang untuk berkultivasi. Bocah ini tidak mungkin seorang kaisar kuno. Su Yuan mengerutkan kening sambil menatap Feng Wuchen. Karena dia bukan kaisar kuno, Su Yuan tidak perlu takut. Ketua Zhou, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba? Su Yuan tiba-tiba berkata sambil berjalan selangkah demi selangkah. Jadi, dia adalah murid pertama istana suci Suan Ying, Su Yuan. Kepala Zhou mencibir. Baiklah, aku juga percaya pada kekuatanmu. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memandang Su Yuan. Apa yang bajingan ini coba lakukan? Liu Qingyang mengerutkan kening. Ketika mereka berada di lembah Yin Yang, tatapan jahat Su Yuan telah membuat Feng Wuchen dan yang lainnya tidak senang. Sekarang Su Yuan tiba-tiba menonjol, dia tentu saja tidak memiliki niat baik. Ketua Zhou, aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Bisakah kau mengampuni nyawa peri ini? Tuan muda akan segera datang. Aku yakin Tuan muda lembah Yin yang akan sangat menyukainya. Kau pasti sudah melakukan hal yang hebat saat itu. Dia peri yang sangat cantik. Setelah Tuan muda dan yang lainnya bosan dengannya, bukankah giliran kita? Kita tidak bisa membiarkannya sia-sia, bisik Su Yuan di telinga kepala Zhou. Mata kepala Zhou tiba-tiba berbinar, dan dia hampir meneteskan air liur. Dia tersenyum gembira. Saudara Su, kamu sangat pintar. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, sudah beres. Meski pembicaraannya lembut, Feng Wuchen masih mendengarnya. Wajah Feng Wuchen berubah dingin. Tidak peduli siapapun, siapapun yang menghina Ling Xiao-siao harus mati. Bocah, beraninya kau mengabaikan keberadaanku di lembah Yin Yang. Aku akan membuatmu membayar harganya, kata Su Yuan dengan galak. Dia seganas harimau. Sebagai murid pertama Istana Suci Suan Ying, bagaimana mungkin dia diabaikan oleh orang yang tidak dikenal? Penghinaan semacam ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Kekuatan dahsyat seorang raja kuno akhir meletus, dan auranya yang ganas sungguh mengerikan. Kekuatan Su Yuan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para penjaga. Sebagai murid pertama Istana Suci Suan Ying, teknik kultivasinya secara alami lebih kuat, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada para penjaga. Aku akan mengambil nyawamu, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Saat Su Yuan menghina Ling Xiao-siao, dia sudah menjadi orang mati di mata Feng Wuchen. Begitukah? Mari kita lihat apakah kau mampu. Su Yuan berkata dengan galak. Aura pembunuh yang dingin meletus, dan dia tiba-tiba melesat keluar. Sebuah retakan besar menyerupai jaring laba-laba muncul di tanah tempat dia melangkah. Terlalu mudah untuk membunuhmu, Feng Wuchen mencibir dan melancarkan pukulan. Pukulan Feng Wuchen tidak mencolok, tetapi jelas mendominasi. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, kedua tinju itu beradu dengan keras. Terdengar ledakan keras, dan dampak benturan itu menyebar dengan hebat. Tanah di lembah itu bergetar dan retak. Orang ini benar-benar kuat. Para penjaga itu bukan tandingannya, kata Yan Hu sambil mengerutkan kening. Sayang sekali kakak Feng lebih kuat. Liu Qing yang mencibir. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan apapun dalam pukulan ini. Itu murni kekuatan fisik. Dalam tabrakan langsung, Su Yuan didorong mundur beberapa langkah oleh Feng Wuchen, dan rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya. Bagaimana ini mungkin? Su Yuan tidak percaya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, namun dia berhasil dipukul mundur oleh kekuatan fisik Feng Wuchen. Saat Su Yuan tengah terkejut, ia tiba-tiba menyadari sebuah bayangan hitam muncul entah dari mana. Ledakan. Engah. Sebuah pukulan yang kuat dan mendominasi mendarat di perut Su Yuan, dan Su Yuan memuntahkan setegup darah. Matanya hampir keluar. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan jenis apa ini? Kekuatan macam apa ini? Su Yuan terkejut. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Feng Wuchen melancarkan pukulan lagi. Tubuh Su Yuan hendak terlempar keluar, tetapi Feng Wuchen mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya. Mengabaikanmu. Apakah kamu layak? Anda ingin saya membayar harganya? Apakah Anda memiliki kemampuan tersebut? Apakah kamu memenuhi syarat? Feng Wuchen berkata dengan dingin. 3529. Berani sekali kau menghina istriku. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu hari ini. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya begitu dingin seakan-akan berasal dari kedalaman neraka. Kau, siapa kau sebenarnya? Su Yuan sangat ketakutan. Pertahanan mentalnya telah runtuh total. Sebagai murid tertua istana abadi bayangan misterius, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan yang begitu besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan yang begitu hebat. Baru kali ini dia bertemu dengan orang mesum seperti itu. Orang yang akan membunuhmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Kau tidak bisa membunuhku. Aku murid tertua dari istana abadi bayangan misterius. Jika kau membunuhku, istana abadi bayangan misterius tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Su Yuan dengan ketakutan. Su Yuan dapat melihat bahwa niat membunuh yang dingin di mata Feng Wuchen sangat nyata. Feng Wuchen benar-benar akan membunuhnya. Apakah istana abadi bayangan misterius sangat kuat? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum meremehkan. Kekuatan cakarnya berangsur-angsur meningkat. Su Yuan merasa tidak bisa bernapas. Kegelisahan dan keputusasaan yang hebat membuncah dalam hatinya. Tolong, ampuni aku. Aku, aku tahu aku salah. Aku akan segera meminta maaf kepada istrimu. Tolong ampuni nyawaku, pinta Su Yuan sambil meronta ketakutan. Su Yuan sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kalau saja dia tahu Feng Wuchen begitu menakutkan, dia tidak akan berani memprovokasinya sekalipun dia punya seratus nyali. Sudah terlambat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan pergelangan tangannya. Kakak senior tertua, teriak murid istana abadi bayangan misterius ketakutan. Segala sesuatu terjadi begitu cepat, sehingga tidak seorang pun dapat bereaksi. Mereka mengira kekuatan Su Yuan akan lebih dari cukup untuk menghadapi Feng Wuchen. Namun, tidak seorang pun menyangka Feng Wuchen begitu kuat sehingga Su Yuan bukanlah tandingannya. Dia telah melukai Su Yuan dalam sekejap. Ini mungkin kekuatan seorang kaisar kuno. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Feng Wuchen tidak hanya memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Anak nakal, kesombonganmu berakhir di sini. Kepala Zhou meraung marah dan menyerang Feng Wuchen. Dia seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Auranya sangat agung. Kepala Zhou berada pada tahap awal alam kaisar kuno, jadi kecepatan dan kekuatannya jauh di atas alam raja kuno. Dalam sekejap mata, kepala Zhou sudah mendekati Feng Wuchen. Dia langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Feng Wuchen menyeringai dan meraih leher Su Yuan untuk menyambutnya. Ledakan. Pukul. Sebuah pukulan keras mendarat di dada Su Yuan, menyebabkan Su Yuan memuntahkan darah. Feng Wuchen, yang berada di belakangnya, juga terdorong mundur puluhan meter. Kekuatan seorang kaisar kuno jauh lebih kuat daripada kekuatan seorang raja kuno. Apa? Wajah kepala Zhou tiba-tiba berubah. Su Yuan menatap kepala Zhou dengan ngeri dan berkata, Kepala Zhou. Kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, aura Su Yuan menghilang. Su Yuan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan kepala Zhou. Tidak mudah baginya untuk memasuki lembah Yin Yang, dan kultifasinya telah mencapai tahap akhir alam raja kuno. Dia tidak jauh dari menerobos ke alam kaisar kuno. Tetapi begitu dia meninggalkan lembah Yin Yang, dia terbunuh. Kakak senior tertua, murid dari Istana Abadi Bayangan Misterius itu benar-benar tercengang. Kakak senior tertua, pada saat ini, teriakan ketakutan kakak muda ketiga datang dari dekat. Tuan muda Istana Abadi Bayangan Misterius ada di sini. Seseorang berteriak panik. Desir, desir. Tiga sosok melesat dengan kecepatan kilat, tubuh mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Tria berpakaian hitam yang memimpin mereka adalah Tuan Muda Istana Abadi Bayangan Misterius, Lin Hao. Abad. Kultifasi Lin Hao telah mencapai tahap menengah alam kaisar kuno, dan dia bahkan lebih kuat dari kepala Zhou. Kota kuno awan misterius bermandikan darah. Bahkan jika Istana Abadi Bayangan Misterius datang, mereka tetap akan mati, apalagi Tuan Muda Lin. Huh, mereka bahkan tidak tahu siapa yang telah mereka sakiti. Para petani di sekitar berdiskusi dengan suara pelan. Tuan muda, kakak senior tertua terbunuh. Murid itu berteriak panik, wajahnya sepucat kain kafan. Tatapan dingin Lin Hao menyapu kepala Zhou, dan tatapannya yang menakutkan menyebabkan kepala Zhou gemetar. Kepala Zhou buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Lin, meskipun Su Yuan tewas di tanganku, Bocah itu menggunakan tubuh Su Yuan untuk menghalangi seranganku. Dialah yang menyebabkan kematian Su Yuan. Dia bahkan membunuh pengawal Kuil Yin Yang ku. Tuan Muda, Kepala Zhou benar. Dia menggunakan tubuh kakak senior tertua untuk menangkis serangan itu. Kata murid yang keluar dari lembah Yin Yang bersama Su Yuan. Tatapan mata Lin Hao yang tajam menyapu Feng Wuchen saat dia berkata dengan dingin, Kau membunuh pengawal Kuil Yin Yang dan murid Istana Abadi Bayangan Misteriusku. Bocah, kau cukup berani. Saat dia berbicara, tatapan Lin Hao juga tertuju pada Ling Xiao Xiao. Melihat lebih dekat, mulut Lin Hao tak dapat menahan senyum jahat, Matanya berbinar saat dia menatap Ling Xiao Xiao dengan tatapan tak bermoral. Dia tidak sabar untuk melahap Ling Xiao Xiao. Ketua Zhou, bunuh dia dan tangkap wanita itu. Perintah Lin Hao dengan dingin. Bajingan tak tahu malu, Ling Xiao Xiao menggertakan giginya dan memarahi. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Istriku, jangan marah. Siapapun yang menghinamu harus membayar harganya. Aku harus membunuh orang ini, teriak kepala Zhou dengan marah. Segera setelah itu, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Wajah Feng Wuchen tampak dingin saat ia mengaktifkan kekuatan leluhur purba dan alam abadi. Aura dan kekuatan yang sangat mendominasi meledak, mengejutkan semua orang. Oh, kekuatan kuno. Mata Lin Hao terbelalak saat dia merasakan kekuatan yang mendominasi dari leluhur purba. Kekuatan yang begitu besar, aku harus merebutnya. Mata Lin Hao dipenuhi dengan keserakahan. Almarhum Raja Kuno, matilah. Mata kepala Zhou berkilat penuh penghinaan. Selama itu bukan alam kaisar kuno, kepala Zhou tidak mempedulikannya. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen mengeluarkan armor pertempuran dan pedang Dewa Naga. Kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan hingga mencapai puncak alam Raja Kuno akhir. Ini adalah kekuatan tempur Feng Wuchen yang terkuat. Itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Lin Hao mengerutkan kening dan terkejut. Para kultifator yang hadir juga dikejutkan oleh kekuatan tempur Feng Wuchen yang mendominasi. Bahkan kepala Zhou merasa itu agak tidak dapat dipercaya. Karena Feng Wuchen dan keempat orang lainnya dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Huff, berikan aku nyawamu, teriak kepala Zhou dengan marah sambil melancarkan pukulan, disertai aura yang merusak. Suamiku, berhati-hatilah, Ling Xiao Xiao memperingatkan. Bagaimanapun, lawannya adalah alam kaisar kuno. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di tangannya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tubuh pedang itu dipenuhi dengan cahaya pedang yang mendominasi. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pedang dan tinju beradu secara langsung. Dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat dari benturan itu menyebar ke segala arah seperti air pasang, menyebabkan seluruh lembah berguncang. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali dalam tabrakan dahsyat itu. Dia benar-benar bisa menghalangi kekuatanku. Wajah kepala Zhou dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang raja kuno akhir yang berada di puncak benar-benar dapat bersaing dengan kaisar kuno awal. Lin Hao tercengang. Semua pembudidaya yang hadir menatap dengan mata terbelalak. Sejak kapan seorang raja kuno menjadi begitu kuat? Sejak kapan dia bisa bertarung dengan alam kaisar kuno? Ini tidak mungkin. 3.530. Bajingan. Beraninya kau meremehkanku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Penghinaan dan ejekan Feng Wuchen membuat kepala Zhou marah. Dia meraung seperti harimau yang ganas, dan aura pembunuhnya meledak. Kaisar kuno mana yang bisa menoleransi penghinaan dan penghinaan dari seorang raja kuno? Kepala Zhou yang murka mengeluarkan artefak pangu bintang empatnya, dan kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan. Ledakan. 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 Kepala Zhou segera melancarkan serangan ganas. Satu gerakan demi satu gerakan, dan setiap gerakan berakibat fatal. Dia tidak memberi Feng Wuchen kesempatan untuk mengatur nafas. Dari pegunungan sampai ke langit, suara ledakan terdengar terus-menerus. Akan tetapi, ketua Zhou tidak percaya bahwa semua serangan ganasnya berhasil dihalangi dengan sempurna oleh Feng Wuchen. Kekuatan luar biasa dari cahaya pedang membuatnya merasakan sakit yang menusuk tulang. Ini adalah pertama kalinya kepala Zhou berhadapan dengan raja kuno tahap akhir yang begitu kuat. Semua jenis teknik pedang telah mencapai kesempurnaan, dan dia tidak mampu menahannya. Karena ia tidak dapat memperoleh keuntungan dalam pertarungan jarak dekat, kepala Zhou segera menggunakan seni pangu miliknya. Feng Wuchen juga menggunakan teknik pedangnya tanpa ragu-ragu. Pertarungan itu luar biasa sengitnya, dan riak-riak energi yang kuat menyebar terus-menerus. Semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang mereka lihat. Ini tentu saja pertama kalinya mereka melihat seorang raja kuno dan seorang kaisar kuno bertarung secara setara. Mereka tidak percaya bahwa seorang raja kuno tahap akhir puncak bisa begitu kuat. Kekuatan semacam ini tidak dapat dipahami. Dari mana anak itu berasal? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Lin Hao tidak percaya, dan ekspresinya sedikit bingung. Seiring berjalannya waktu, aura kepala Zhou perlahan melemah, dan kekuatannya sangat terkuras. Ia perlahan-lahan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ledakan. Engah. Sinar pedang yang amat dahsyat menghantam tubuh ketua Zhou, menyebabkan dia memuntahkan darah, dan tubuhnya terpental. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Seorang kaisar kuno dikalahkan. Kepala Zhou tidak pernah membayangkan bahwa sebagai seorang kultifator alam kaisar kuno, dia akan kalah dari seorang kultifator alam raja kuno tahap akhir. Ini sungguh penghinaan besar. Jika ini tersebar, kepala Zhou akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Apakah anak ini monster? Kepala Zhou menatap Feng Wuchen dengan ngeri seolah-olah dia sedang melihat monster. Aku mendengar pembicaraan kalian tadi. Jadi, kau juga harus mati, kata Feng Wuchen dingin. Sosoknya tiba-tiba melintas dan muncul. Aku adalah pemimpin pengawal kuil yinyang. Jika kalian berani membunuhku, kalian semua akan mati. Jangan lupa bahwa kalian telah membunuh Suyuan. Teriak kepala Zhou dengan marah. Sebagai pemimpin pengawal kuil yinyang, dia malah kalah dari raja kuno. Dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Terima kasih. Feng Wuchen tidak membuang kata-kata lagi. Pedang Dewa Naga menembus jantung pemimpin Zhou. Ini adalah jawaban Feng Wuchen. Kau, kau benar-benar berani membunuh. Membunuhku, kepala Zhou tidak dapat mempercayainya. Apakah Feng Wuchen gila? Dia berada di kuil yinyang. Terlebih lagi, Feng Wuchen telah membunuh Suyuan dan menyinggung istana surga Wisuan Ying. Apakah Feng Wuchen tidak takut mati? Feng Wuchen dengan dingin mencabut pedang Dewa Naga, dan kepala Zhou tewas di tempat. Tuan muda, dia, dia membunuh kepala Zhou. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Kepala Zhou adalah seorang kaisar kuno. Kata adik ketiga dengan ngeri, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia, apakah dia gila? Apakah dia tidak takut dengan pembalasan kuil yinyang? Murid lainnya berkata dengan ngeri. Orang ini sangat kuat, ini pasti ada hubungannya dengan kekuatan kunonya. Lin Hao berkata dalam hatinya, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Pemimpin, sekitar selusin penjaga yang terluka parah semuanya berteriak ketakutan. Cepat, kembalilah dan laporkan kepada kepala kuil. Kita tidak bisa membiarkan anak itu pergi. Salah satu penjaga berteriak dengan sedih. Tuanku, apa kabar? Kiyu Tian menghampiri. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Selain menghabiskan sebagian energinya, dia tidak terluka. Meskipun kepala Zhou adalah seorang kaisar kuno, dia tidak bisa menyakiti Feng Wuchen. Tubuh fisik alam kehidupan abadi sangat kuat. Siapa kamu? Lin Hao tiba-tiba bertanya. Dia sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Mengapa? Apakah kamu ingin membalaskan dendamnya? Feng Wuchen bertanya dengan senyum dingin. Kerumunan penonton menggelengkan kepala diam-diam. Lin Hao sedang mencari kematian. Kota kuno Suanyun telah dibantai oleh kekuatan di belakang Feng Wuchen, dan sangguan Fei telah terbunuh. Istana abadi Suanyun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Jika mereka menyinggung Feng Wuchen, mereka akan berakhir seperti kota kuno Suanyun. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun, apalagi mengingatkan Lin Hao. Mereka tidak mampu menyinggung Feng Wuchen. Lin Hao perlahan naik ke udara dan berkata dengan dingin, Kau telah membunuh murid pertama istana abadi Suanyun milikku. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Bahkan jika kau berhasil melarikan diri, Kuil Yin Yang dan istana abadi Suanyun tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Hao bertekad untuk mendapatkan kekuatan kuno dalam tubuh Feng Wuchen. Bagaimana mungkin dia melepaskan Feng Wuchen? Apakah dia membalas dendam atau tidak? Itu sama sekali tidak penting bagi Lin Hao. Tujuan Lin Hao saat ini adalah kekuatan kuno Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Balas dendam hanyalah alasan baginya untuk merebut kekuasaan. Oh, benarkah? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak khawatir. Semakin tenang Feng Wuchen, semakin gelisah perasaan Lin Hao. Lin Hao tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan aneh seperti itu. Memang benar bahwa Feng Wuchen kuat, tetapi ia hanya dapat bertarung melawan kaisar kuno tahap awal. Sebagai kaisar kuno tingkat menengah, kekuatan Lin Hao pasti bisa menghancurkan Feng Wuchen. Tetapi mengapa dia merasa gelisah? Apakah karena kekuatan kuno? Benar sekali, itu pasti kekuatan kuno. Kekuatan itu terlalu mendominasi. Setelah mengetahuinya, Lin Hao merasa lega. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambil kekuatanmu, dan wanitamu akan menjadi milikku. Lin Hao berkata sambil tersenyum dingin. Kekuatan kaisar kuno tingkat menengah telah dilepaskan sepenuhnya. Gelombang udara yang tak tertandingi kuatnya menyapu keluar, dan aura kekerasannya bahkan lebih menakutkan. Saya jauh lebih kuat dari ketua Zhou. Lin Hao berkata sambil tersenyum dingin. Matanya memancarkan niat membunuh. Aura mengerikan mengunci Feng Wuchen. Lin Hao hendak menyerang. Namun, saat Lin Hao hendak menyerang, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menekannya. Alam penguasa kuno, wajah Lin Hao berubah drastis. Kemudian, wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan ngeri, dianugerahkan. Dela kuno yang dianugerahkan. Aura mengerikan itu menjadi semakin menakutkan. Inilah aura mengerikan dari dewa kuno yang dianugerahkan. Dewa kuno yang dianugerahkan. Para pembudidaya gempar. Ketakutan yang hebat melonjak di hati mereka. Semua orang tercengang. Dewa kuno yang dianugerahkan telah muncul. Hah. Lin Hao tiba-tiba memuntahkan darah. Dia terluka parah. Dia, siapa dia? Lin Hao menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Aura mengerikan ini ditujukan padanya. Lin Hao sudah menduga bahwa dewa kuno yang dianugerahkan adalah orangnya Feng Wuchen. Jika kau ingin menindas yang lemah, hitunglah aku. Sebuah suara dingin terdengar di kehampaan. Jangan lupa untuk menonton!